Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini kita masih ngebahas konsol teman-teman ya. Dan sekarang jatahnya PS3 ya. Oke, jadi di video ini gue akan share pengalaman gue pake PS3 ya. Dan ngasih tau ke teman-teman apakah rekomen ketika misalkan kalian di 2024 ini pengen beli PS3 atau enggak ya. Itu PS3 yang gue pake itu adalah PS3 Slim ya. Dan gue beli di November 2021 ya. Sekarang udah 2024 ya, sudah 2 tahun lebih berarti ya. Oke, dan gue beli di toko Andromeda Jaya pada saat itu ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita akan langsung lihat aja ke PS3-nya ya. Ke mesinnya apakah masih layak dimainkan atau tidak. Oke. Nah, ini dia konsol PS3 Slim yang ada di gue ya. Gue lupa dulu belinya berapa ya. Kalau nggak salah sih 500GB dan juga 2 stick ori mesin ya. Apa satu pera ya, gue juga lupa ya. Untuk konsol ini sendiri, sebenarnya gue pribadi udah sangat jarang mainin ya. Ini kasusnya sama seperti Xbox Series X ya yang kemarin gue review sebelumnya ya. Jadi, konsol PS3 ini yang lebih sering mainin adalah teman-teman gue ya. Jadi, kadang teman-teman gue tuh suka main ke rumah gitu ya. Lalu mereka main PS3 nggak jauh dari main PS ya, main bola ya gitu ya. Untuk gue pribadi bisa dibilang cukup jarang ya. Oke. Nah, ini kita akan nyalain PS-nya ya. Oke. Oke. Sambil kita tunggu masuk ke layar. Ini tadinya PS3-nya tuh gue taruh di ruang tamu depan teman-teman ya. Cuman sekarang gue pindahin ke kamar ya. Karena jadi biar di luar itu buat Xbox dan Nintendo. Kalau di kamar, PS ya. Ini gue taruh sebelahan sama PS2 juga. Nanti yang PS2 kita akan bahas ya. Oke. Untuk PS3 sendiri, sebenarnya sudah ada emulatornya teman-teman ya. Namanya RPCS3 kalau nggak salah ya. Kalau misalkan kalian tidak mau beli PS3 ya. Misalkan kalian udah punya komputer atau punya laptop. Mau main di emulator juga menurut gue. Kagak masalah teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian kayak gue nih. Gue pribadi pada saat itu kenapa beli PS3? Karena gue cukup penasaran teman-teman ya. Gue pengen tahu rasanya punya PS3 kayak gimana. Karena pada waktu kecil, bisa dibilang ya gue belum kesampean lah. Baru kesampeannya di tahun 2021 kemarin bisa beli PS3 yang slim ya. Oke. Dan untuk yang kedepan ya apakah PS4 atau PS5 akan beli, gue juga masih belum tahu ya. Dan ini untuk PS3-nya sendiri gue beli yang versi CFW teman-teman ya. Yang udah ada gamenya. Jadi, gue pada saat waktu itu gagak mau ribet ya. Ada cukup banyak gamenya di sini ya. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat lah ya. Dan ini gak semuanya gue mainin sih. Masih ada yang gue belum mainin dari 2021 juga. Cuma ini yang terakhir dimainin ya sama teman-teman gue tuh. Kayak gak jauh dari Brothers, terus juga Basara, Football, WWE, ya FIFA Street ya. Jadi, yang main benar-benar teman-teman gue gitu ya. Oke. Nah, secara mesin konsolnya sendiri, gue akhirnya memutuskan untuk beli stand teman-teman ya. Jadi, PS3-nya gue bikin berdiri kayak gini. Karena menurut gue lebih keren aja gue taruh berdiri kayak gini ya. Kalau dibikin tiduran ya sebenernya gak masalah juga sih. Cuma lebih enak berdiri menurut gue. Itu mah preferensi masing-masing lah ya. Dan kalau misalkan kalian gak masalah atau kayak, ah, gue gak mau beli PS3, ah, gue udah punya laptop, udah punya PC, mau main di emulator, ya itu pun kagak apa-apa teman-teman ya. Cuma buat gue, kalau kalian mau beli konsolnya kayak gue nih ya, secara fisik ya itu juga boleh. Oke, nah sekarang kita jajal main gamenya ya. Oke, sekarang kita masuk di gameplaynya ya teman-teman ya. Di sini sebenarnya kalau game PS3 sendiri, gak terlalu banyak game yang gue mainin ya. Paling gak jauh dari GTA V, terus juga ada Sensei ya, sama ada Dynasty Warrior VIII ya. Itu doang yang gue mainin, sisanya itu rata-rata teman-teman gue yang mainin ya. Nah, untuk gameplaynya sendiri, sebenarnya gue gak ngerasa ada masalah sih dari awal pertama punya PS3 ini ya. Ya, kagak ada nge-lag, kagak ada apapun gitu ya. Cuma memang kalau masalah grafik, ya karena mungkin gue udah ada komputer di rumah ya, Terus juga gue ada Xbox Series S, Series X ya, yang dimana kayak game GTA V juga gue mainin di situ juga ya. Jadi gue sedikit ngerasa kayak si PS3 ini lebih burik aja gitu. Tapi masih nyaman untuk gue nikmatin. Jadi gue tau gitu loh, oh ini rasanya main GTA V di PS3 kayak gini. Rasanya di konsol Xbox seperti ini, di PC seperti ini ya. Dan game-game yang ada di PS3 sebenarnya juga beberapa udah ada di komputer gitu ya. Kayak di Steam atau di Epic Game gitu ya. Itu udah kita bisa mainin gitu guys. Jadi sebenarnya masalah kalian atau kalau ditanya tentang apakah 2024 ini layak beli PS3 atau enggak, Kalau ngomongin gamenya atau ngomongin resolusinya, mungkin menurut gue kayak 70-30 lah. Kayak 30% lo boleh beli PS3 yang 70%nya kayaknya lo gak usah deh. Ini kan udah ada di PC juga gitu loh, atau di laptop gitu loh. Ataupun lo bisa beli konsol lain kayak PS4 ya, yang harganya bisa dibilang juga gak jauh beda. Dan bisa dapet grafik yang lebih mantep gitu loh ya. Tapi kalau misalkan lo ngincar konsolnya kayak gue, ya gak masalah gitu loh. Ini gue pada saat itu balik lagi ya beli PS3 karena emang pengen punya aja gitu guys ya. Terus untuk persoalan install game ya. Kalau install game, gue udah beberapa nambahin game disini ya. Gue juga lupa deh nambahin install game apa aja akhirnya. Pokoknya ada beberapa yang gue tambahin. Dan Alhamdulillah gue tidak mendapatkan kesulitan ya. Gue juga udah pernah bikin tutorialnya kok. Jadi kayak gue tinggal download ya. Ada channel yang memang menyediakan kayak, oh ini kalau game ini link downloadnya disini ada kok. Gue lupa nama channelnya apa. Jadi gue tinggal masukin gamenya ke flash disk ya. Lalu gue colokin flash disknya ke si PS3 ya. Dan abis itu yaudah gue tinggal tungguin sampai installnya kelar dan tinggal mainin gitu. Jadi untuk proses install aman-aman aja. Terus juga pada saat awal ketika gue mau beli PS3 ketakutan gue adalah sering dapet info soal PS3 yang yellow ya. Yellow light of death ya. Jadi katanya PS3 tuh gampang yellow gitu ya. Gampang rusak atau gimana. Tapi ini kebetulan guys Alhamdulillah yang punya gue. Gue tidak pernah mengalami hal tersebut. Ya jadi PS3 gue tuh selalu aman-aman aja gitu loh. Gue mainin tanpa ada aneh-aneh dah. Gak ada keluhan apapun. Jadi dari awal beli sampai sekarang yaudah gitu. Dia seperti ini-ini aja gitu. Kagak ada aneh-anehnya ya. Oke. Untuk GTA 5 udah gak ada masalah ya. Kita coba game yang lain dah ya. Oke kita balik lagi ke menunya ya. Tadi kan gue nyebutin kayak gue beberapa install game ya. Dan itu cukup banyak ya. Dan install game-nya sendiri itu sebenarnya requestan temen-temen gue juga kayak. Kan installin Tomb Raider dong gue pengen mainin. Terus juga Thief. Terus Spiderman tuh ya. God of War sampe Lego Harry Potter. Call of Duty sampe Legend of Korra tuh ya. Ini memang gue tambahin sendiri temen-temen ya. Oke. Sampai Kamen Rider. Kalau Sensei ya. Sensei ya kalau gak salah udah dari sananya ya. Jojo juga. Jojo apa gue install sendiri gitu ya. Gue lupa juga temen-temen ya. Kalau gak salah. Ini sampe sini nih. Sampai Jojo nih. Ke atas itu game-game yang gue tambahin sendiri. Sisanya yang ke bawah ini. Dari Ninja Gaiden, Elanoir. Ke bawah-bawah. Itu memang game bawaan dari sananya ya. Dan ini masih ada juga game-game yang ditaruh di... Apa sih yang warnanya? Yang warna bulat gitu loh. Yang dia tuh untuk naruh game CFW-nya ya. Nah ini nih. Si Multiman ya. Coba kita akan buka ya. Jadi ada beberapa game juga. Selain di luar itu. Ada di dalamnya juga. Dan ini cukup banyak ya. Kalau saya ingat gue tuh 500GB deh. Nah kayak dinasti Warrior nih. Gue maininnya disini semua temen-temen. Dan gue minta set semua tuh kayak 6, 7, 8 ya. GT4, G-Star. Sama Naruto, sama Sensia lagi sama Warrior Rochi ya. Ini game yang bisa dibilang gue request ya. Jadi pada saat itu gamenya udah cukup banyak ya. Dan ya gue tinggal mainin aja gitu game-game yang gue pengen mainin ya. Oke. 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 Sekarang kita masuk ke game Sensei ya. Soldier Soul ya. Dan disini karena memang apa namanya? Si PS3 ini masih pakai hard disk ya temen-temen ya. Jadi jangan kaget kalau loadingnya terkadang lama di beberapa game ya. Nah kayak tadi GTA 5 sebenarnya pada saat awal loadingnya lama temen-temen ya. Kita coba disini. Ini gue kecilin dulu volumenya kegedean ya. Oke. Dan disini juga gue udah masukin beberapa save data temen-temen ya. Jadi cara masukin save datanya juga tinggal kalian download. Terus juga tinggal masukin flash disk. Tinggal dimasukin ke PS3-nya ya. Sesimpel itu untuk masukin save data ya. Jadi beberapa kayak game ini gue males untuk namatin semuanya lagi gitu loh. Karena gue udah pernah namatin di komputer. Balik lagi ya. Game ini sebelumnya gue mainin di komputer dan udah tamat. Jadi pada saat di PS3 ada gue mencoba untuk ya ada gamenya lagi gitu. Dan gue gak mau namatin dari awal jadi gue download save data. Dan gue perasa gak kesulitan karena semua tutorialnya di YouTube juga udah ada temen-temen ya. Tapi mungkin buat orang-orang yang awal baru punya PS3 gitu ya. Akan rada repot kalau kalian mau belajar untuk install game atau masukin save datanya ya. Itu bisa dibilang cukup mager. Karena kalian butuh, ya butuh handphone juga bisa sih sebenarnya pakai OTG gitu ya. Di copy paste gitu data-datanya ya. Nah ini gue juga udah cukup lupa tuh. Nah sekarang kita ke controller temen-temen ya. Untuk controllernya sendiri ini masih bawaan dari sananya dua-duanya temen-temen ya. Tapi kalau kalian nanya apakah sudah pernah ada trouble? Jawabannya sudah pernah temen-temen ya. Jadi gue tuh pernah ada kondisi di mana si controller ini tuh dia tiba-tiba mencet sendiri. Kayak R2-nya mencet sendiri gitu ya. Terus kayak kotak bulat segitiganya dia mencet-mencet sendiri gitu guys. Gue pernah ada di posisi itu. Tapi balik lagi. Gue pada saat itu gak langsung memutuskan untuk beli, apa namanya? Beli controller lagi. Jadi gue nyari dulu caranya ada gak sih solusinya gitu di YouTube gitu. Ternyata ya ada temen-temen. Solusinya ada di YouTube. Jadi kita harus bongkar ini stick-nya ya. Dan di dalam si controller ini tuh kayak ada semacam flex gitu ya. Flex itu kayak lapisan koneksi. Ah lapisan koneksi. Atau gue nyebutnya gimana ya. Atau kayak gini dah nih yang gambarnya seperti ini ya. Yang dimana kita tuh harus mutus jalurnya pakai cutter. Jadi harus nge-cutter semua jalur-jalurnya biar si stick-nya normal lagi. Dan setelah gue lakuin itu yaudah si stick-nya ya dia normal-normal lagi temen-temen ya. Jadi kalau kalian misalkan beli PS3 ya lalu cukup mager. Sebenernya bisa aja kayak lu bisa beli controller lagi. Atau misalkan kayak lu ngisi game sama save datanya lu mager. Lu tinggal bawa ke toko PS aja gitu loh. Nanti bisa langsung ke mereka. Lu ngasih uang aja bayar berapa gitu isi game. Kan pasti mereka juga ngerti lah tukang-tukang PS-nya kayak bang isi game. Game-nya apa aja nanti biayanya segini. Itu juga pasti mereka sudah menyediakan ya. Untuk kalian yang mager buat download atau masukin gamenya secara pribadi atau masing-masing gitu. Oke teman-teman kurang lebih segitu aja review singkat dari gue. Intinya kalau kalian di 2024 ini mau beli PS3 ya. Kalau lu alasannya itu kayak gue pengen ngerasain punya konsolnya itu worth it teman-teman ya. Tapi kalau lu kayak ah gue pengen main game aja sebatas main game. Ya lu bisa nikmatin game-game yang di PS3 ini di PC teman-teman ya di komputer ya. Kalau misalkan lu punya komputer. Tapi kalau misalkan lu bener-bener gak punya komputer lalu lu pengen beli PS3 ya ini masih worth it worth it aja. Tapi saran gue coba kalian lirik sedikit harga PS3 dan PS4. Di 2024 ini setahu gue harga PS3 dan PS4 itu sudah mirip-mirip ya. Jadi kalau kalian bisa sedikit nabung kayaknya akan lebih worth it beli PS4 gitu ya teman-teman ya. Oke dan disini buat gue pribadi PS3 ya worth it teman-teman. Karena pada saat kecil gue gak kesampaian punya ini ya. Jadi gue inget banget pada saat gue SMP kelas 1 apa kelas 2 tuh ya PS3 tuh baru rilis. Gue PS2 aja belum kesampaian pada saat itu. Dan PS3 pun itu gue kesampaiannya lewat teman gue. Jadi gue punya teman tuh orang tagir banget tuh. Jadi pada saat PS3 rilis dia udah punya. Nah gue ngerasainnya disitu. Tapi gamenya pada saat itu masih belum banyak. Dan gue baru kesampaian lagi punya PS3 ya di 2021 ini. Dan ketika gue punya PS3nya Alhamdulillah mesinnya gak ada ngadat-ngadat. Alhamdulillah aman ya. Controller dia ngadat dikit tapi setelah gue cari tutorialnya di Youtube yaudah dia aman. Terus ya untuk aksesoris lainnya paling yang gue beli bener-bener cuman kayak kabel aja nih. Kabel untuk ngecas ini. Karena ini dulu ada tapi kalau gak salah ini rusak atau enggak ya gue lupa. Jadi gue beli lagi dan sama beli stand PS3 udah sisanya masih sama seperti semula ya. Dan ini gue nyolokin ke TV. Udah masih aman banget. Ini gue main di TV 43 inci hasil gambarnya masih cakep-cakep aja di beberapa game ya. Oke jadi masih worth it. Oke segitu aja paling ya. Kalau teman-teman minat nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Jadi buat teman-teman nih jangan tiap hari nanyain mulu nih PS3nya gimana kabarnya PS3 gimana kabarnya Alhamdulillah. Dari awal PS3nya sehat teman-teman ya. Sekitu aja. Terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat ya.